Impinan Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab memilih untuk berpuasa setiap hari saat ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ia juga menolak makanan dari polisi dan meminta keluarganya membawakan makanan setiap menjelang buka puasa dan sahur. Setiap hari Aba Insya Allah akan puasa. Sehingga kirimkan makanan ke Aba cukup sekali saja menjelang buka puasa. Ujar Rizik dalam secari kertas yang dikirimkan ke keluarganya pada Senin. Tanggal 14 Desember tahun 2020. Kuasa hukum Rizik Iwan Tuan Kota membenarkan terkait surat itu. Untuk hidangan sahur, Rizik meminta agar keluarganya itu membawakan kurma dan makanan kecil. Ia juga meminta dibawakan teh atau susu yang disimpan dalam termos kecil untuk buka puasa. Rizik mengistilahkan dirinya saat ini sedang berada di uzlah atau pengasingan selama di dalam penjara. Penjara terkait pesanan Aba berupa kitab-kitab dan keperluan sehari-hari. Jangan dikirim sekaligus tetapi bertahap, kata Rizik. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus memastikan pihaknya memberi Rizik Shihab. Makanan yang sama dengan yang dikonsumsi tahanan lainnya. Selain itu, Yusri memastikan standar kesehatannya pun juga tetap terjaga. Makanan untuk HRS tetap dilakukan SOP yang ada. Termasuk pengecekan security foodnya juga ada, ujar Yusri. Mengenai kondisi kesehatan, Yusri memastikan Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Petugas rutan pun rutin melakukan pengecekan kesehatan terhadap pimpinan FPI itu. Sampai siang tadi dia sehat walafiat, kata dia. Sebelumnya, Rizik Shihab datang bersama pengacaranya untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pada Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020. Ia diperiksa setelah polisi mengeluarkan ultimatum akan menangkapnya setelah mangkir dua kali dari. Pemeriksaan dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Yusri Yunus menganggap tindakan Rizik Shihab datang ke Polda Metro Jaya sebagai menyerahkan diri. Sebelumnya akan Polda Metro Jaya tidak melakukan pemanggilan dan kami akan tangkap ya. Karena dia takut ditangkap, dia menyerahkan diri. Jadi ini bukanlah pemanggilan ujar Yusri. Setelah diperiksa selama 13 jam, polisi menahan Rizik Shihab di Rutan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Polisi menjerat Rizik dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat. Tempo.co, jadi bagaimana menurut Anda?